Berikutnya dua orang pria diciduk petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Tasukasari setelah sebelumnya melakukan aksi pencurian belasan sepeda motor di kawasan Geger, Kalong, Bandung. Pelaku yang merupakan mekanik sebuah bengkel tersebut mampu menggondol sepeda motor dengan bermodalkan korek api hanya dalam waktu kurang dari 15 detik. Dua orang pelaku AS dan KL yang berfesi sebagai mekanik sebuah bengkel sepeda motor ini terpaksa harus berurusan dengan petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Tasukasari. Keduanya tertangkap tangan petugas tengah melakukan pencurian sepeda motor di pelataran masjid di kawasan Geger, Kalong, Bandung. Pelaku terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas setelah sebelumnya berusaha melarikan diri saat akan ditangkap petugas. Salah satu pelaku AS diketahui merupakan pelaku pencurian yang kerap beraksi dengan sasaran sepeda motor yang diparkir pemiliknya di parkiran rumah dan jalanan. Berbeda dengan pelaku curan murlainnya yang menggunakan kunci letter tape. Berbekal keahliannya sebagai mekanik, pelaku memilih sepeda motor yang tidak dikunci stang sebagai sasaran. Pelaku menggunakan korek api untuk memutus kabel sekaligus menyalakan aliran listrik di sepeda motor korbannya hanya dalam waktu kurang dari 15 detik. Jadi waktu itu memang ada customer yang tidak bisa dinyalain motornya, dinyalainnya seperti itu ya, dia aplikasikan pas nyuri. Agung ini dia spesialis motor yang tidak dikunci, tidak dikunci stang. Jadi kalau tidak dikunci stang dia bisa, bisa dinyalakan oleh dia. Seperti yang kita contohkan barusan oleh tersangka, jadi di odok ini kabel yang ada di stang disambungin, ayah bisa di stang. Pelaku ini sementara menurut keterangannya baru 5 kali, melakukan di daerah Giger Kalong. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Prosek Tasukasari dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Anggi Putra melaporkan untuk NET.